Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Entertainment yang akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya, seputar terpaksa menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, mari bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kalian mendapatkan kabar terbaru dari Dunia Entertainment. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo para ANTV Lovers dimanapun berada, jumpa lagi bersama Dunia Entertainment terkini terpaksa menikahi Tuan Muda edisi Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda pada episode kali ini, tentunya kita semua akan disuguhkan kisah menegangkan bagaimana prahara yang menimpa Abimana dan Kinanti. Pada adegan kali ini, Abimana dan Kinanti harus menjalankan isolasi mandiri atas permintaan dari Oma Rima, sebab keduanya terserang penyakit cacar air. Penyakit yang satu ini sungguh membuat Abimana dan Kinanti menjadi tidak tenang, karena badan mereka terasa gatal-gatal. Hingga akhirnya keduanya pun memutuskan menggaruk badan mereka dengan cara membelakangi satu sama lain. Pada kisah selanjutnya dalam terpaksa menikahi Tuan Muda, Abimana dan Kinanti jogging pagi guna pemulihan kesehatan mereka agar kembali terlihat fit. Namun sial bagi mereka, yakni dalam perjalanan, keduanya pun harus dihadapkan dengan seekor anjing galak yang tak dikenal siapa pemiliknya. Anjing galak itu menggogong sambil lari mengejar keduanya, Abimana dan Kinanti semakin panik. Keduanya berlari sekencang-kencangnya menghindari kejaran anjing tersebut. Anjing tersebut bukannya membiarkan mereka pergi begitu saja, namun lagi-lagi kejaran anjing semakin menjadi-jadi. Abimana dan Kinanti yang ngos-ngosan tetap saja berlari dengan penuh ketakutan. Peluh keringat semakin deras membanjiri tubuh keduanya yang mana sedang dalam keadaan panik tersebut. Apakah keduanya berhasil lolos dari perahara kejaran anjing galak tersebut ataukah tidak. Bagaimana sikap Abimana untuk menyelamatkan Kinanti dari kejaran anjing galak itu. Bagi Anda yang penasaran, jangan lupa saksikan secara langsung di layar televisi Anda ya. Dan jangan pindahkan channel dari ANTV saat sedang menonton, agar Anda bisa mengikutinya sampai tuntas. Selamat menyaksikan keseruan Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda episode selanjutnya. Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda, semakin hari semakin menarik. Alur ceritanya membuat para penonton selalu setia untuk menanti kelanjutan cerita selanjutnya. Sebelumnya, ternyata ramuan yang diberikan pada Tuan Muda dan Kinanti adalah penyebab dari rasa gatal yang mereka rasakan. Oma Rima melakukan hal tersebut, karena ingin kedua pasangan ini berdiam diri di kamar, agar cepat memberikan cucu bagi Oma Rima. Sementara itu, setelah minum ramuan dari Oma Rima, Abimana dan Kinanti terserang gatal-gatal. Karena merasa gatal inilah Abimana mengajak Kinanti untuk pergi ke dokter. Tetapi Oma Rima tidak membolehkan mereka berdua pergi. Oma Rima berkata jika Tuan Muda dan istrinya harus diisolasi di dalam kamar. Ah, gak bisa. Kalian berdua harus diisolasi, gak boleh keluar dari kamar, kata Oma Rima. Abimana kemudian mengurungkan niatnya, dia tidak berani melawan Oma Rima. Maka terpaksa Kinanti dan Tuan Muda berada di dalam kamar sambil menahan rasa gatal di tubuhnya. Ramuan yang diberikan pada Tuan Muda dan Kinanti adalah penyebab dari rasa gatal yang mereka rasakan. Oma Rima melakukan hal tersebut, karena ingin kedua pasangan ini berdiam diri di kamar, agar cepat memberikan cucu bagi Oma Rima. Sebelumnya, Angga yang tertangkap basah telah mengganggu Kinanti, kemudian dihajar oleh Abimana. Tetapi setelah dihajar, Angga tidak mau memberitahukan siapa yang menyuruh dirinya. Angga hanya diam saja, dan Abimana kemudian malah salah sangka, dia menganggap yang menyuruh Angga adalah pesaing bisnisnya. Di skene lainnya, Angga tampak mengancam Amanda, Angga meminta sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari. Jika Amanda tidak mau memberikannya, maka Angga akan membongkar semua hal yang telah dilakukan Amanda pada Abimana. Mendengar ancaman itu, Amanda langsung mengiyakannya, dia tidak mau kelakuannya pada Abimana dan Kinanti terbongkar. Amanda juga melihat ancaman Angga kali ini tidak main-main, karena dia melihat ada bekas pukulan di wajahnya. Itulah sinopsis sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Angga akan terus mengancam Amanda, dan apakah Tuan Muda betah di kamarnya? Fakta menarik terpaksa menikahi Tuan Muda, Kinanti ditampar Abimana. Halo, selamat datang para ANTV lovers dimanapun berada. Tentunya jumpa kembali, bersama TNTM yang semakin panas dan menegangkan. Seperti yang kita ketahui pada episode sebelumnya, David curiga dengan Amanda yang tengah menyembunyikan sesuatu. Sedangkan Kinanti sendiri datang ke kantor untuk menemui Amanda, membuat David menjadi takut dan cemas, sebab tatapan Amanda sangat aneh dari sebelumnya. Dikisahkan, David berupaya mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Amanda. Ia tidak mau jika Amanda melakukan hal aneh buat Kinanti. Kinanti sudah mengetahui bahwa Reno memiliki dua orang pacar, yakni Sarah dan Ana. Kinanti memergoki Reno yang sedang menelpon Ana, lalu kemudian ia menegur Reno agar tidak menyakiti hati Sarah. Kemudian terlihat juga di skene selanjutnya, yang mana Abimana dan Kinanti sedang berada di dalam kamar. Kinanti pun tidak menceritakan apa yang tengah dilakukan oleh Reno kepada Sarah, adiknya sendiri. Kinanti tentunya ingin mengatakan kepada Abimana bahwa sebenarnya Reno selingkuh dengan Ana. Tetapi Kinanti takut jika ia menyampaikan hal itu kepada Abimana, maka akan terjadi persoalan yang sangat rumit bagi Abimana. Abimana. Abimana.